Raja Silat Jelit 13. Jatuh ke jurang. Sampai waktu seperti ini mau tak mau ibunya si Yawie pun terpaksa siap mengadu jiwa, sepasang golok tipisnya dicabut keluar siap menghadapi musuh. Mereka bertiga sama-sama memusatkan seluruh perhatiannya menanti serangan musuh selanjutnya, asalkan pintu itu sedikit terbuka maka secara serentakan dan tiba-tiba mereka akan melancarkan serangan untuk seianjutnya menerjang keluar bagaimana kemudian mereka tidak berani berpikir lanjut bahkan memangnya tidak punya waktu untuk berpikir hal itu lebih teliti bagi. Dakduk titik duk suara gedoran dari Pou Beng sekali lagi bergema di seluruh ruangan, jika situasi pintu itu agaknya sebentar lagi tidak akan sanggup untuk menerirna gemparan telapak Pou Beng. Pada saat yang amat kritis itulah tiba-tiba dari belakang perkampungan berkumandang bentakan serta suitan yang amat nyaring bagaikan kicauan burung kenari memecahkan kesunyian yang mencekam kemudian disusul dengan suara teriakan si gadis cantik pengengon kambing dengan suaranya yang amat keras. Lim T. O. Koko, serunya. Tunggu aku sebentar, kau jangan lari begitu cepat. Begitu teriakan itu muncul sesaat kemudian suara gedoran di pintu luar menjadi tenang kembali, sedang Lim T. O. U. yang berada di dalam ruangan pun dibuat menjadi melengak. Lim T. O. U. Koko. Suara teriakan dari gadis cantik pengengon kambing itu berkumandang kembali. Tadi kamu orang pergi kemana? Aduh, kau membuat aku merasa tersiksa dan menderita hanya karena mencari dirimu. Dengan omongannya itu dengan amat jelas dia sudah beritahu pada orang lain kalau Lim T. O. U. tidak berada di sana. P. O. Beng, Angin Sin Pian beserta para jago lainnya yang berada di luar rumah mendengar perkataan itu dengan sangat jelas, Kalau memangnya begitu buat apa mereka buang tenaga dan waktu di luar rumah keluar gali ini? Ayo jalan, suara teriakan yang amat keras segera bergema di sana. Serentetan suara langkah manusia yang amat keras berkumandang kemudian semakin lama semakin perlahan dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Bagaimana secara mendadak gadis cantik pengengon kambing itu bisa muncul di situ membantu Lim T. O. U. lolos dari Ancaman bahaya? Kiranya waktu itu sesudah Lim T. O. U. berhasil menerjang keluar dari pintu ruangan C. Eng Tong antara dirinya Segera terjadilah suatu pertempuran yang amat sengit melawan A. U. H. Yong Bo itu Karena kepandaian mereka seimbang karena itu untuk beberapa waktu lamanya tidak ada seorang di antara mereka yang menderita kalah. A. U. H. Yong Bo yang di dalam hatinya hanya punya tujuan terhadap Lim T. O. U. seorang Ketika melihat Lim T. O. U. melarikan diri dari dalam ruangan itu bagaimanapun juga membuat pikirannya sedikit bercabang Dengan kesempatan itulah gadis cantik pengengon kambing untuk beberapa saat lamanya berhasil menduduki di atas angin Siapa tahu dengan menggunakan kesempatan itulah si angin sinpian itu Sebenarnya terdesak di bawah angin bahkan keadaannya sangat bahaya Segera menerjunkah diri ke dalam kancah pertarungan Pada saat yang bersamaan pula Likian P. O. sudah munculkan diri menahan serangannya Mau tak mau terjadilah suatu pertempuran yang amat sengit antara O. I. P. O. dengan Likian P. O. Waktu semakin lama keadaan dari si golok naga hijau siap Piau tahu semakin babaya lagi Pecut sakti yang berada di tangan angin sinpian sudah menutupi seluruh tubuhnya Bahkan menekan badannya makin lama semakin berat Setiap saat nyawanya mungkin bisa melayang di bawah serangan cambuk tersebut Gadis cantik pengengon kambing yang melihat keadaannya itu Terpaksa harus melepaskan diri A. W. Heongbo untuk memberikan bantuannya Di dalam hati A. W. Heongbo hanya punya satu tujuan saja Yaitu membalaskan sakit hati putri kesayangannya Begitu gadis cantik pengengon kambing itu menghindar ke samping Dengan cepat dia merebut keluar dari pintu untuk mengejar Lim T. O. W. Setelah gadis cantik pengengon kambing berhasil menolong golok naga hijau Siap Miao Tau itu keluar dari bencana kematian Segera terjadilah pertempuran sengit melawan diri P. W. Saksan Tapi sewaktu dilihatnya A. W. Heongbo sudah tidak berada dalam ruangan Dengan tergesa-gesa dia pimpin si golok naga hijau bersama muridnya turun dari gunung itu Sesudah meloloskan diri dari cengkeraman angin sinpian Dan inilah dia baru bisa lari ke arah Lim T. O. W. di mana tadi melarikan dirinya Sedang saat itu bertepatan sewaktu A. W. Heongbo menerobos setiap rumah untuk mencari jejak Lim T. O. W. Dengan cepat dia mengerahkan ilmu meringankan tubuh W. S. Yain atau terbang layang bagaikan mega meloncat naik ke puncak pohon yang lebat Dari sanalah dia bisa melihat semua pemandangan di dalam perkampungan itu Sehingga sewaktu Lim T. O. W. bersembunyi di rumah Lee S. Yawie Orang lain tidak bisa tahu sebaliknya dia bisa melihat semuanya dengan teramat jelas Dia terus menyembunyikan dirinya sehingga dilihatnya P. O. W. Beng menggedor pintu dan Lim T. O. W. di dalam keadaan yang amat berbahaya Sampai waktu itulah dia baru bersuit nyaring kemudian mengeluarkan kata-kata tersebut Dia sengaja berbuat begitu untuk memancing pergi Ang N. Sin Pian serta A. W. Heongbo sekalian Sehingga dengan begitu Lim T. O. W. memperoleh kesempatan untuk melarikan diri Sewaktu Lim T. O. W. tadi mendengar suara seruan dari gadis cantik pengengon kambing itu semula dia dibuat ragu-ragu Untuk beberapa saat lamanya kini mendengar Cung Cu sekalian sudah pada bubaran dan mengejar ke arah mana datangnya Suara tadi pikirnya segera berputar kembali Saat ini dia sudah sadar peristiwa apa yang sudah terjadi Karenanya dengan amat cemas ujarnya kepada L. Siaw Le serta ibunya P. Bo, Cici, aku mau pergi harap P. Bo serta Cici baik-baik jaga diri Sambil berkata dia putar tubuhnya siap berlari dari sana Adik T. O. W. tunggu sebentar mendadak L. Siaw Le Renem bentak dengan keras menahan kepergiannya Lim T. O. menjadi bingung dengan cepat ia menoleh ke belakang Terlihatlah L. Siaw Le dengan wajah penuh air mati sedang berlutut di hadapan ibunya Memberi mohon dengan suara yang amat pedihnya Ibu, hari ini L. Siaw Le mau turun gunung bersama-sama adik T. O. Tentu ibu bisa mengabulkan bukan? Mendengar permintaan anaknya ini ibunya Siaw Le menjadi amat terperanjat Tanpa disadari dia sudah mundur setengah langkah ke belakang Kau-kau bilang apa? Tanyanya dengan suara Gemetar sedang pedangnya dengan tertegun memandang wajah L. Siaw Le Dalam hati L. Siaw Le merasakan hatinya begitu hancur Tapi ketika teringat akan waktu Waktu yang lalu mendesak paksaan dengan paksakan diri sambungnya Ibu, putrimu tahu saat ini kau orang tua merasa sangat terkejut Tapi sikap dari orang-orang keluarga poong betul-betul membuat putrimu tidak tahan lagi Jika putrimu berada di sini malah sebaliknya mendatangkan berbagai kesulitan kepada ibu Ini hari aku aku mau turun gunung bersama-sama adik T. O. Tentunya ibu bisa mengabulkan permintaanku ini Bukan paling lama satu tahun asalkan kepandayan silat Adik T. O. sudah berhasil dilatihnya pasti putrimu akan kembali lagi Li Hujien ketika mendengar perkataan dari putrinya ini dalam hati betul-betul merasa sangat sedih sekali Selama ini dia hidup bersama-sama dengan L. Siaw Le Sudah tentu tidak akan reia ditinggal pergi oleh putrinya Tanpa terasa air matanya sudah meleleh keluar dengan derasnya Sambil bungkam seribu bahasa dia gelengkan kepalanya Tetapi bagaimanapun juga perasaan seorang ibu jauh lebih tajam dan mengerti akan perasaan putrinya Cintanya terhadap Li Siaw Le Boleh kata cinta yang muncul dari dasar lubuk hatinya Kini melihat dia bersama Lim T. O. memangnya sepasang manuslah yang setimpal Walaupun di dalam hati dia merasa seperti diiris-iris Teranpa terasa gelengkan kepalanya sudah berubah Tanda setuju sedang pada air mukanya pun muncul senyuman yang amat manis Sahuknya dengan suara yang rendah Kalian pergilah, asalkan kalian berdua bisa berkumpul menjadi satu Hatiku sudah merasa amat gembira Dengan wajah penuh air matelis Siaw Le mendongakan kepalanya memandang wajah ibunya yang amat ramah dan kasih penuh Kasih sayang itu, mendadak sepasang tangannya sudah menubruk sepasang lutut ibunya Oh oh ibu, wajahmu mengapa bisa berubah menjadi begini Rupa teriaknya sambil menangis terseduh-seduh Kau bukannya sedang tertawa sungguh-sungguh Aku tidak akan pergi, tidak jadi pergi Kau jangan salahkan aku Perasaan antara cinta kasih ibu dengan anak yang muncul secara tiba-tiba membuat Lisi tidak kuat menahan gejolak hatinya Dengan cepat dia merangkul badan Lisi Yau Le sembari menangis dengan amat sedihnya Untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun Waktu itu Lim Teo yang melihat sikap mereka ibu beranak Tanpa terasa juga meneteskan air matanya Teringat olehnya keadaan dirinya yang sejak kecil sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya Segera dia mendorong pintu sambil ujarnya kepada mereka berdua Pek, boh, cici aku mau pergi dulu Sehabis berkata dia putar tubuhnya kembali berlari keluar Baru saja berjalan dua langkah dari tempat semula mendadak Lisi Yaui E dengan wajah penuh air mata mendungak ke atas Cici, teriaknya dengan suara yang menyedihkan sekali Mendengar suara panggilan yang penuh perasaan duka itu Lim Teo hanya merasakan hatinya diiris-iris dengan pisau tajam tubuhnya yang bergerak maju dengan sendirinya tertahan kembali ke tempat semula Dengan pandangan penuh perasaan sedih dia memandang wajah Lisi Yaui lama sekali mereka berdua saling berpandang-pandangan Agaknya di dalam hati mereka berdua siapapun tidak ada yang mau berpisah kembali Hal ini bisa dilihat dari sinar mati mereka yang penuh kesedihan Lisi yang melihat keadaan mereka dari samping dalam hatinya serasa tergetar amat keras sekali, pikirnya diam-diam Kenapa aku harus berbuat demikian kejam? Sudah jelas cinta mereka berdua sudah mencapai pada titik puncak Sekalipun Liji Yaui amatku sayangi tapi bagaimana aku bisa berbuat demikian sehingga mereka berdua menjadi berpisah kembali? Apalagi perkataan dari Liji Yai tadi memang ada betulnya, kenapa aku bisa berbuat demikian tolol? Berpikir sampai di situ segera dia melepaskan kembali rangkulannya pada diri Lisi Yaui Lim T. O. U. teriaknya sembari mengangkat kepalanya memandang tajam ke arah Lim T. O. U. Kau tunggulah sebentar, aku ada perkataan yang hendakku sampaikan kepadamu Waktu ini perasaan cinta kasihnya sudah berubah menjadi kemantapan dengan demikian air muka yang sangat tangker pun berubah menjadi penuh kewibawaan Lim T. O. U. sambungnya kembali Aku tahu sifatmu sangat jujur dan merupakan seorang yang bisa dipercaya Mulai saat ini juga aku akan serahkan si Yaui E. kepada dirimu walaupun dia jauh lebih tua 2 tahun dari dirimu Tapi bagaimanapun juga dia masih merupakan seorang gadis suci Sesudah turun gunung kau harus betul-betul jaga dan melindungi dirinya Semoga saja sejak kini kau bisa berlatih ilmu silat lebih giat lagi sehingga bisa kembali ke atas gunung secepat mungkin Agar aku yang menunggu pun tak usah menanti I. E. B. lama lagi Ibu aku tidak jadi pergi teriak Li Siawi E. kemudian sesudah mendengar romongan ibunya ini Aku mau tinggal di sini untuk mengawani ibu hidup hingga akhir jaman Cinta kasih serta keagungan dari kasih sayang seorang ibu walaupun harus berbuat bagaimanapun rela berkorban demi putrinya yang tercinta Bu Ampue takkan membiarkan I. E. Cici diganggu I. E. Cici, kau harus dengar romonganku ujarnya lagi dengan penuh rasa sayang Kau bisa pergi bersama-sama Lim P. O. U. Hal ini sudah menjadi keinginanmu Apalagi denegan berbuat begini kau akan lolos dari siksaan orang-orang keluarga P. O. U. Kau bisa lolos dari bencana sudah tentu ibumu pun ikut bergembira Pergilah, ibumu masih bisa menjaga dan mengurusi diriku sendiri I. E. Cici, kau tak perlu khawatir lagi Li Siawi E. hanya bisa menundukkan kepalanya saja sambil melelahkan air mata Sepatah kata pun, tak bisa diucapkan kembali Lim T. O. U. yang berdiri di samping melihat dia tak berbicara lagi Segera tahu kalau Li Siawi E. sudah menyetujui untuk pergi bersama-sama dia Karena itulah dengan sangat hormat sekal dia bungkukan diri di depan Lisi untuk memberi hormat Pek Bo, harap kau berlega hati ujarnya dengan penuh perasaan hormat Sekalipun tubuh Bo Ampue hancur lebur pasti akan melindungi keselamatan I. E. Cici Bo Ampue tak akan membiarkan I. E. Cici diganggu orang lain sehingga mendapatkan cedera Bila mana I. E. Cici terjadi urusan silahkan Pek Bo cari Bo Ampue untuk dimintai pertanggung jawaban Melihat perkataan dari Lim T. O. U. yang penuh semangat dan lucu itu tanpa terasa Lisi sudah anggukan kepala sembari tertawa Begitupun juga baik, sahutnya sambil tersenyum, keadaan di dalam dunia Kang O. U. sangat berbahaya sekali Orang-orang banyak yang licik dan kejam jauh berbeda dengan di rumah, sehingga jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kehinaan Nah, sekarang kalian cepatlah pergi Sekali lagi Lim T. O. bungkukan badan memberi hormat sembari tambahnya Cukup Pek Bo tunggu satu tahun saja, Bo Ampue serta I. E. Cici tentu akan kembali ke perkampungan untuk menyambangi diri Pek Bo Segera dia menarik tangan Lisiowai dan ujarnya Cici waktu sangat mendesak sekali kita tak bisa buang Buang waktu kembali, ayo jalan Lisiowai tak memberikan jawabannya mendadak Dia jatuhkan diri berlutut di hadapan ibunya kemudian mengangguk-anggukan kepalanya Memberi hormat lama sekali baru panggilnya Ibu, perkataan selanjutnya tak sanggup diucapkan kembali Waktu Lim T. O. benar-benar merasakan waktu yang amat mendesak Dia tak berani menunda waktu kembali Dengan sekuat tenaga ditariknya badan Siawai untuk bangkit Kemudian meninggalkan tempat itu dengan cepat Waktu itu Lisi pun ikut bantu mendesak Lisiowai agar cepat meninggalkan tempat itu Sampai saat itulah dengan perasaan berat Dia baru bangkit berdiri Satu angkah bergerak maju satu kali menoleh ke belakang Dengan perasaan hati yang amat berat Dia mengikuti diri Lim T. O. meninggalkan tempat itu Begitu sampai di luaran Segera dia tahu kalau orang-orang yang mengepung di sekeliling tempat itu Sudah dipancing itu gadis cantik pengengon kambing ke perkampungan bagian belakang Bergan begitu jika dia mau turun gunung Haruslah melalui tiga tempat rintangan maut yang berada di depan Diam-diam pikirnya dalam hati Dengan kepandaianku pada saat ini untuk melewati sungai kematian Serta tebing maut mungkin masih sanggup tapi jembatan pencabut nyawa itu Tapi urusan sudah sampai begitu rupa Walaupun di dalam hati dia tahu tidak punya pegangan yang kuat Terpaksa dengan menempuh bahaya harus dicoba juga Sesudah mengambil keputusan di dalam hatinya Dengan menggandeng tangan Lisiowai Dia melanjutkan perjalanannya ke depan Cici, ayo jalan, teriaknya Saat ini malam hari sudah menjelang datang cuaca amat gelap sehingga sukar melihat tempat jauh Lim T.O.U. serta Lisiowai segera melayangkan badannya ke depan menuju ke gunung bagian depan Tidak selang beberapa lama sampailah mereka berdua di tepi jembatan pencabut nyawa Cici tanya Lim T.O.U. dengan suara perlahan Sungai kematian serta tebing maut sudah sukar untuk menahan diriku Tapi jembatan pencabut nyawa ini keadaannya Memang sungguh luar biasa bahayanya Cukup tidak tenang sedikit saja Badan kita bisa hancur di telan dasar jurang yang teramat dalam itu Bagaimana baiknya kita melewati tempat ini? Adik T.O.U. Sahutli Siawi Esmi Bari menghela napas panjang Sejak kau meningalkan atas gunung waktu itu di dalam hatiku sudah punya maksud untuk turun gunung mencari dirimu Jien Chui Cici pernah memberi pelajaran ilmu meringankan tubuh kepadaku Mungkin kini sudah bisa digunakan untuk melewati tempat ini Biarlah aku lewat dulu Lim T.O.U. yang mendengar perkataan dari Lisiowai ini Segera tahu bahwa sekalipun ilmu meringankan tubuhnya sudah mendapatkan kemajuan Tapi selama ini belum pernah sungguh-sungguh mencoba untuk melewati jembatan pencabut nyawa ini Karenanya dengan perasaan tidak tenang jengahnya Cici tempat ini bukanlah tempat untuk main-main Biarlah adik T.O.U. mencoba terlebih dulu Tadi dia sudah bilang tak punya pegangan jika Tanda petik Berpikir sampai di sini tanpa terasa lagi Lisiowai sudah menghembuskan napas dingin Dengan cepat ujarnya Jangan, jangan Ie bih baik kita cari care yang lain saja untuk turun gunung Dengan perkataan Lisiowai ini agaknya Lim T.O.U. sudah dibuat ragu-ragu juga oleh kemampuan dirinya untuk balik ke perkampungan bagian belakang Sudan Dan tidak mungkin terjadi apalagi satu-satunya jalan baginya sekarang untuk meloloskan Diri hanya jalan ini saja membuat hatinya seketika itu juga dibuat bingung sekali Tapi ketika mengingat kekejamam dari Aung Heongbo serta si Angin Sin Pian itu Cung Cu dari perkampungan Lehe E Cung hatinya jadi mantap kembali Segera dia maju ke pinggir jembatan siap untuk menyeberanginya Melihat hal itu Lisiowai menjadi terperanjat Adik T.O.U. Jangan teriaknya dengan keras Tetapi Lian T.O.U. sudah pusatkan tenaga dalamnya Dengan satu kali loncatan dia telah meloncat ke atas kawat baja yang menghubungkan tebing yang satu dengan tebing yang lain ini Dengan menutulkan kakinya bagaikan burung walet Lim T.O.U. sudah berhasil menyeberangi jembatan pencabut nyawa itu Lisiowai menjadi sangat girang sekali Dengan cepat dia bergerak siap menyeberangi juga jembatan itu Cici tunggu dulu Mendadak Lim T.O.U. berteriak dengan keras Dengan dua kali loncatan dia berbalik kembali ke sisi Siawai Sambungnya lagi Beruntung aku bisa melewati jembatan ini Tapi Cici dapat menyeberangi atau tidak belum bisa ditentukan sekarang Kini aku sudah dapatkan care Harap Cici mau mencobanya terlebih dulu Bisa menyeberangi atau tidak dapat kita ketahui Siawai M. menjadi sangat heran Dengan perasaan ingin tahu dia pandang wajah Lim T.O.U. Lama kemudian barulah tanyanya Kau punya care apa untuk mengetahui Aku bisa menyeberangi jembatan ini atau tidak? Itu soal gampang Sahut Lim T.O.U. sembari tersenyum Asalkan ilmu meriangankan tubuh Cici bisa mengalahkan ilmuku Sudah tentu Cici bisa menyeberangi tempat ini Sekarang baiklah kita masing-masing meloncat ke atas sekali Jika Cici bisa meloncat lebih tinggi dari diriku itu tandanya ilmu Cici lebih tinggi dari diriku Baiklah sahut Li Siawai M. menyetujuinya Demikianlah mereka berdua segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk kemudian bersama-sama meloncat ke atas udara Dengan loncatan ini segera terlihatlah kalau Li Siawai M. ternyata bisa meloncat sama tingginya dengan loncatan Lim T.O.U Hal ini menunjukkan kalau kepandaya ilmu meringankan tubuh dari Li Siawai M. memang seimbang dengan kepandaya Nyalim T.O.U Membuat dalam hati mereka berdua diam-diam merasa amat girang sekali Pada saat mereka sedang merasa gembira itulah mendadak Titik dari ujung jembatan pencabut nyawa sebelah sana secara samar-samar berkumandang datang suara manusia yang makin lama semakin mendekat HMMHMM.bangsatheklojie dari Syokcus yang M.O.O Ternyata begitu berani mencari gara-gara dengan partai Kiem Tianpei kita Ini hari dia dapat loloskan diri boleh dikata keuntungan yang besar bagi dirinya HMMM Tanda petik Mendengar perkataan itu Lim T.O.U serta Li Siawai M. menjadi amat terkejut Tanpa terasa lagi mereka berdua sudah mengeluarkan suara tertahan Masing-masing segera meloncat ke samping batu-batu cadas dan menyembunyikan dirinya Beberapa saat kemudian dari bawah tebing kelihatan meluncur datang beberapa sosok bayangan manusia yang amat cepat Ditinjau dari gerakannya yang begitu ringan dan lincah sudah jelas kalau mereka merupakan jagoan yang berkepandaian sangat tinggi dan terkenal di dalam dunia Kang O saat ini Saat ini jarak mereka dengan tempat persembunyian Lim T.O.U masih sangat jauh sehingga sangat sukar untuk melihat jelas wajah mereka Perlahan-lahan beberapa sosok bayangan itu makin mendekat lagi akhirnya sudah tiba di ujung jembatan pencabut nyawa itu Saat inilah Lim T.O.U baru melihat mereka ternyata adalah si Soat Huli serta Song Beng Lan sekalian dari Kiem Tianpei Cici ujarnya kemudian kepada Li Siawai dengan suara yang amat lirih Mereka-mereka itu semua adalah jago-jago dari Kiem Tianpei yang berpusat di daerah Au Hei Orang-orang itulah yang ditugaskan oleh Au Hei Yong Bo untuk datang menawan diriku Adik T.O.U tanya Li Siawai dengan perasaan heran Bagaimana kau bisa kenal dengan orang-orang itu? Jika didengar dengan perkataan si Luman Tua itu agaknya kau pernah mematikan putrinya Sebetulnya kau sudah terjadi urusan apa? Ditanyai begitu oleh Li Siawai seketika itu juga mengingatkan Lim T.O.U atas peristiwa yang terjadi Dengan perasaan amat gelusar sahutnya HMMM titik kurang sedikit Buddha anjing itu menyebabkan nyawaku hilang di tangannya Karena dia membuat jago-jago dari golongan Pekcu maupun Hekcu pada mencari diriku Bukan saja dia sudah kurung aku di dalam sebuah gua yang siang malam tidak melihat udara di tengah gunung gergolian hang Bahkan sering dia pukul hingga aku terluka parah Akhirnya aku kirim satu pukulan maut yang mencabut nyawanya sehingga dendamku selama ini bisa kubalas Adik T.O.U ujar Li Siawai sembari mengheanap pas perlahan Sejak saat itu kau turun gunung Siang malam aku selalu memikirkan keselamatan dirimu Tidak ku sangka kau Betul-betul menemui kesulitan dan berbagai siksaan yang begitu hebat Hei titik Dengan peruh kemesraan Lim T.O.U memeluk pinggang Li Siawai Ujarnya dengan nada penuh kasih sayang Cici, aku pun selalu merindukan diri Cici Sejak aku dengar berita yang mengatakan Cici menjadi gila Aku, tahukah, adikmu menjadi sedih sekali Hanya aku gemas tidak punya sayap sehingga bisa cepat terbang ke sisi Cici dan melihat keadaan yang sesungguhnya Waktu itu aku hanya pura-pura gila, sahutnya sembari tersenyum Saat itu aku betul-betul galak sekali Orang-orang keluarga P.O.U yang tidak tahu malu itu setiap hari datang ke rumahku mendesak ibuku agar aku dijodohkan dengan P.O.U Siaw Ling Karena gusarnya aku terus saja pura-pura menjadi gila dan kasih hajaran pada mereka Jika bukannya saya mau dengar romongan ibuku serta Jien Cui Cici hendak ngasih hajaran mereka dengan senjata rahasianya Ciu Gien Ciam Setelah mendengar kisah inilah Lim T.O.U baru sadar kembali kejadian apa yang sudah terjadi Saat ini si Soat Huli serta Song Beng Lan sudah berhasil melewati jembatan pencabut nyawa itu dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke dalam perkampungan L.H.E. Cung O.O.O 9 Sesudah melihat bayangan mereka sekalian lenyap di balik perkampungan barulah Lim T.O.U berani munculkan dirinya Sembari menarik tangan L.H.E. Ujarnya Cici, meminjam kesempatan tidak ada orang yang menyeberangi jembatan In Marilah kita cepat berlalu Kedua orang itu dengan cepat meloncat bangun dan berdiri menuju ke tepi jembatan Cici ujar Lim T.O.U kembali Kau meloncatlah terlebih dulu tapi harus berhati-hati Tidak bantah L.H.E. dengan cepat Kau menyeberanglah terlebih dulu Siapa tahu perkataan ini diucapkan dari dalam perkampungan secara tiba-tiba berkumandang Datang beberapa kali suitan yang amat nyaring dan memekikan telinga Kemudian disusul dengan suara suitan yang saling susul menyusul dari segala penjuru Dengan cepat Lim T.O.U menoleh ke belakang terlihatlah sinar obor yang terang benderang Sudah mulai muncul di seluruh penjuru sekitar perkampungan itu Kemudian dengan cepat bergerak menuju ke arah mereka berada Bahkan di depan gerombolan orang-orang yang membawa obor itu berkelebat Sesosok bayangan putih yang amat jelas sekali Di belakang bayangan putih itu muncullah berpuluh-puluh bayangan hitam Yang mengejar dari belakangnya gerakan mereka ketat cepat Bagaikan bertiupnya angin taupan Hanya di dalam sekejap saja titik-titik hitam itu sudah mula mendekat Segera Lim T.O.U menjadi sadar kembali bahwa mereka-mereka itu pastilah orang-orang yang sedang mengejar diri Gadis cantik pengangon kambing yang memakai pakaian warna putih itu Tanpa terasa lagi dia menjadi sangat terkejut Perasaan terperanjat ini bukanlah dikarenakan khawatir atas keselamatan gadis cantik pengangon kambing itu Melainkan karena arah yang dituju mereka semua justru mengarah di mana kini dia berdua berada Dia tahu walaupun usia dari gadis cantik pengangon kambing itu masih sangat muda tapi kepandayan silatnya Betul-betul sudah mendapatkan warisan dari ayahnya Li Elojie Ayahnya Li Elojie terbukti bisa melawan Tianpian Xiao Chu dengan seimbang sudah tentu A.U Heongbo tidak mungkin berhasil melukai dirinya Tapi yang membuat pikirannya menjadi bingung adalah arah yang jurusan mereka tempuh Jika mereka berdua tidak lekas-lekas meninggalkan tempat ini pasti tah jejak mereka segera akan ditemukan Sampai waktu itu sudahlah mesti tidak mungkin baginya untuk melarikan diri Berpikir sampai di sini tanpa berpikir lebih panjang lagi dengan cemas teriaknya Cici, mereka sudah datang, kalau kau tidak mau lawan terlebih dulu baiklah aku yang menyeberangi dulu Sehabis berkata segera dia pusatkan tenaga dalamnya kemudian meloncati jembatan pencabut nyawa itu Tanpa mereka duga sesosok bayangan hitam sejak tadi sudah mengincar diri mereka bahkan semua perkataan yang mereka berdua katakan Sudah didengar olehnya, orang itu dengan rapatnya menyembunyikan dirinya di samping Lim T.U berada di tengah jembatan baru melancarkan serangan mengganggu dirinya Orang yang sembunyi di sisi jembatan pencabut nyawa itu bukan lain adalah salah satu anggota dari Syok T.U yang mau, Hek L.O.J adanya Tadi sesudah dikejar oleh Soat Huli serta Song Beng Lan sekalian dari Kiem Tianpei sehingga memaksa dia melarikan diri turun gunung dengan cepat Dia menyelinapkan dirinya di suatu tempat kegelapan Dengan tidak peduli hubungan persaudaraan selama tiga tahun lamanya dia menyiksa dan menganiaya Hek Lotoa hanya bertujuan merebut kitab pusaka Tukong Pit Liok Ternyata sebelum dia peroleh sudah keburu Didapatkan oleh Lim T.U, sudah tentu saat ini dia tidak rela meninggalkan puncak gunung Hamosan ini begitu saja Menanti sesudah beberapa orang jago dari Kiem Tianpei ini naik kembali ke atas gunung dengan perlahan barulah dia meloncat keluar dari tempat persembunyiannya Untuk selanjutnya meloncat ke pinggir tebing di samping jembatan pencabut nyawa tersebut Saat itulah secara tiba-tiba dia merasa di samping jembatan ada orang yang sedang bersembunyi Dengan cepat dia menyingkir ke samping untuk melihat jelas orang tersebut Tak terkira-girang hatinya setelah diketahui mereka ternyata adalah sepasang muda-mudi yang tidak bukan adalah Lim T.U serta Lisya W.A Diam-diam dalam hatinya mulai mengambil perhitungan, pikirnya HMM, kali ini jika itu kita pusaka Tukong Pit Liuk sekali lagi lolos dari tanganku Maka bangsa Cilik Silim itu harus dimusnahkan agar itu kita pusaka untuk selamanya terkubur di dasar jurang Begitulah ketika dilihatnya Lim T.U sudah berada di tengah jembatan pencabut nyawa itu Secara tiba-tiba dia tertawa tergelap dengan amat kerasnya Hei Lim T.U teriaknya dengan berang Kali ini aku mau lihat kau lolos tidak dari cengkeraman aku orang tua Bersamaan suara bentakan tersebut Hei Klo Oji meloncat keluar dari tempat persembunyiannya Kemudian meloncat ke atas rantai jembatan pencabut nyawa itu siap menghadapi serangan musuh Munculnya Hei Klo Oji secara mendadak ini membuat Lim T.U betul-betul merasa amat terperanjat Bila Lisya W.A yang berada di belakangnya begitu dilihatnya Hei Klo Oji muncul secara tiba-tiba Menghalangi kepergian mereka segera menjerit keras Adik T.U cepat kembali, adik T.U cepat kembali Lim T.U seudiri juga tahu kalau Hei Klo Oji sedang menghalangi perjalanan mereka Segera dia tarik napas panjang untuk memberatkan badannya di atas kawat Sedang dalar hati diam-diam mulai mengambil keputusan Dia tahu jika saat itu Hei Klo Oji melancarkan serangan ke arahnya Bagi dirinya tempat untuk menghindarkan diri tidak mungkin ada Bahkan jika menerima serangan musuh dengan keras lawan Hal ini akan mengakibatkan berat badannya semakin bertambah Sehingga kemungkinan kawat yang diinjak akan putus Di dalam keadaan yang amat kritis itulah suatu pikiran berkelebat di dalam hatinya Tanpa berpikir panjang lagi dia sudah mengikuti suara teriakan dari Lisya W.A Tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas udara kemudian bersalto beberapa kali Ujung kakinya menutul kawat rantai siap meloncat balik ke tempe semula Dengan gerakannya ini sama saja suatu kesalahan ditambah lagi dengan kesalahan yang lain Segera terdengar Hei Klo Oji tertawa keras sambil bentaknya Hihihi Lim Teo, jika kau betul-betul berani meloncat ke sini Kemungkinan karena memandang pada itu kita pusaka Tukong Pitliok Aku tidak akan sampai mencelakai nyawamu Tapi kini kau malah balik ke arah sebelah sana Kau jangan salahkan hatiku terlalu kejam Hei Lim Teo, ini hari pada setahun lagi merupakan ulang tahun kematianmu yang pertama Hihihi pergilah Kering, suatu suara yang sangat nyaring segera berkumandang dari bawah kaki Lim Teo Mendengar suara itu Lim Teo menjadi sangat terperanjat Dalam anggapannya tentu Hei Klo Oji sedang menyambit senjata-senjata rahasia yang amat berbisa Tubuhnya dengan cepat melompat ke tengah udara untuk kemudian melayang kembali ke tempat semula Pada saat itulah dia memandang ke bawah Terlihatlah kegelapan di bawah kakinya gelap Gulita kawat rantai yang semula terbentang di bawah kakinya kini sudah lenyap tanpa bekas Yang ada hanyalah suatu jurang yang dalamnya sampai tak tampak dasarnya Celaka teriaknya dengan keras Dengan cepat dia menarik hawa murninya dalam pusar Walaupun kini kawat sudah terputus Dia tetap berusaha untuk bersalto dan berjumpalitan di tengah udara Apa daya kemauan ada tapi tenaga kurang Apalagi jarak di mana dia kini berada dengan tepi-tebing ada berpuluh-puluh kaki jauhnya Tubuhnya dengan cepat meluncur ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa Melihat keadaan dari Lim T.O.U., Li Xiaolei merasa betul-betul seperti disambar petir Tanpa terasa lagi dia sudah berteriak amat keras Adik T.O.U., adik T.O.U., teriaknya belum sampai terdengar Lim T.O.U. dengan menggunakan tenaganya yang terakhir juga sedang berteriak Cici. Tanda petik Tapi kata Cici yang terakhir sudah berkumandang keluar dari dalam jurang yang dalamnya puluhan kaki dari atas tebing Perubahan yang terjadi secara taba-tiba itu membuat Li Xiaolei seketika itu juga kehilangan kesadarannya Di tengah suara tertawa Hek L.O.J. yang amat keras itu sekali lagi teriaknya Adik T.O.U., adik T.O.U., tanda petik Tubuhnya dengan cepat berkelebat terjun ke dalam dasar jurang yang sangat dalam itu Pada waktu Li Xiaolei terjun ke dalam jurang menyusul diri Lim T.O.U. itulah dari tepi jurang secara mendadak berkumandang suara bentakan yang sangat nyaring disusul dengan berkelebatnya bayangan putih yang amat cepat melayang ke dalam jurang Hanya di dalam sekejap saja bayangan itu sudah lenyap dari pandangan Menanti Au Heong Bo serta Ang In Sin Pian sekalian tiba di tepi jurang Terlihatlah suasana di dalam jurang sudah berubah tenang kembali Di antara mereka hanya Au Heong Bo seorang saja Ayar memiliki kepandaian silat paling tinggi Masih sempat melihat sesosok bayangan putih yang berkelebat dengan amat cepatnya kemudian lenyap Keesokan harinya, berita kematian Lim T.O.U., Li Xiaowei serta gadis cantik pengengon kambing yang binasa di dasar jurang tepi jembatan pencabut nyawa dari sekarang tersebar kepada orang yang lain Tidak sampai 1-2 jam seluruh perkampungan Kambungan I.E.H.E.C.U. sudah tahu akan berita tersebut Li Si itu ibunya Li Xiaowei sejak ditinggal pergi oleh puterinya berserta Lim T.O.U. selama semalaman sudah merasa sedih Kini mendengar kematian mereka berdua di dasar jurang seperti juga guntur yang menyambarnya di siang hari bolong Semula dia masih tidak mau percaya atas berita itu, tetapi sesudah melihat dengan metu kepala sendiri kalau rantai jembatan pencabut nyawa itu betul-betul sudah putus Barulah dia mau percaya dengan berteriak keras dia sudah jatuh tak sadarkan diri Akhirnya walaupun berhasil ditolong oleh orang lain tapi tetap tak mau meninggalkan tempat itu Selama 3 hari 3 malam lamanya dia terus menangis saja, bila bukannya ada orang yang menjaga di sampingnya mungkin sejak semula dia sudah ikut terjunkan diri ke dalam jurang menyusul putrinya Sampai hari keempat tangisan dari ibunya Li Xiaowei sudah mulai serak sedang air matanya pun sudah kering, karena itulah sepasang matanya menjadi buta Pada hari kelima dia meninggal dunia dengan tenang semua rakyat di dalam perkampungan tidak ada yang merasa sedih dan menghela nafas atas peristiwa ini Kira balik kepada Lim Teo yang menggunakan tenaganya yang terakhir berteriak cici tubuhnya dengan cepat bagaikan kilat meluncur ke kebawah dengan amat santarnya Waktu ini dia merasakan angin dingin yang menyambar badannya hingga menusuk ke tulang sum-sum, pada waktu itu dia tidak sanggup membuka matanya hanya di dalam hati secara diam-diam dengan sedih menghela nafas panjang Habislah sudah, kali ini habislah sudah diriku Tetapi walaupun dia tidak punya harapan lagi untuk hidup di dalam benaknya masih pikirkan suatu keinginan untuk meloloskan diri dari bencana ini Tanpa terasa lagi semangatnya menjadi berkobar kembali dengan paksakan diri dia pentangkan matanya lebar-lebar Mendadak pandangan matanya terbentur dengan berjuta-juta bintang yang memancarkan sinar gemerlapan di angkasa, hatinya menjadi teramat heran, pikirnya Waktu ini aku sedang jatuh ke dalam jurang dan meluncur dengan cepatnya mengarah dasar jurang yang amat curam, dari mana datangnya bintang-bintang di hadapanku ini Pada waktu pikirannya sedang berputar itulah cepat-cepat dia tutup semua pernapasannya diikuti suatu gerakan yang amat keras sekali Lim Teo hanya merasakan punggungnya terbentur dengan benda yang amat keras sehingga menggetarkan seluruh isi badannya Pandangannya menjadi kabur dan berkunang-kunan ketika itu juga dia jatuh tidak sadarkan diri Entah lewat beberapa waktu lamanya, di tengah pingsannya dia merasakan pinggangnya teramat sakit sehingga dia menjadi sadar kembali tanpa bisa mencegah darah segar Segera memancar keluar dari mulutnya dengan amat keras Waktu itulah dia baru sedikit merasakan badannya menjadi segar, perlahan-lahan suaranya dipentang lebar-lebar dan memandang keadaan sekeliling tempat itu Terlihatlah tepat di sisi di mana dia berbaring terdapatlah sebuah sungai lebar yang airnya mengalir dengan amat deras Bila mana dirinya terjatuh tepat di atas sungai apa yang akan terjadi selanjutnya hal ini Membuat Lim Teo merasa bulu keduknya pada berdiri Perlahan-lahan dia merangkak bangun dari atas batu cadas, di mana tadi dia berbaring kemudian memandang keadaan sekitar tempat itu Terlihatlah dua buah puncak yang amat tinggi mengelilingi suatu lembah yang sempit Pohon rotan tumbuh dengan lebatnya di seluruh tebing sehingga menyerupai naga yang sedang berkelompok Ditambah dengan suara teriakan kera-kera, pemandangannya sangat indah sekali Melihat pemandangan ini Lim Teo yang baru sadar dari pingsannya menjadi termangu-mangu Tempat manakah ini pikirnya dalam hati? Mendadak dalam ingatannya berkelebat suatu syair dari penyair terkenal li taipak di dalam syairnya haki yang ling yang memuat kata-kata Suara kerasa ling sahut menyahut memenuhi dua tebing, perahu layar berdayung melalui gunung curam Apa mungkin aku sudah sampai di Selat Sampsia kalau begitu gunung yang berada di depan pastilah gunung wusan? Dia pandang sebentar keadaan cuaca, awan berkumpul dan bertumpuk-tumpuk amat tebal Buat cuaca agak gelap sehingga mirip sekali hendak turun hujan lebat Perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan melemaskan ototnya Semua badan terasa amat lindu dan kaku bahkan terasa amat sakit Apalagi badannya yang tadi separuh terpendam di dalam air Kini terasa mulai mengejang dan memutih Dia tidak berani meloncat kembali ke dalam sungai Selangkah demi selangkah dia mulai berjalan melalui batu cadas yang amat curam Belum sampai beberapa kaki jauhnya terasa mulai tergoyang dan terhuyung-huyung Tak tertahan sekali lagi dia menjatuhkan diri ke atas tanah tidur di atas batu itu Menanti dirasanya suatu hawa dingin menusuk ke dalam badannya Barulah dia sadar kembali dari pulasnya Saat itu hujan sedang turun dengan amat derasnya Cuaca amat gelap agaknya malam hari sudah tiba Sehingga empat penjuru hanya terlihat kegelapan saja Air sungai mendebur memecahkan ombak di tepian Membuat suasana begitu sunyi sangat menyeramkan Lim TOU yang kejauhan kini benar-benar dibuat bingung oleh keadaan yang dihadapinya Perutnya lapar, badannya dingin Apalagi di tengah selat yang sunyi di antara kedua gunung yang amat tinggi Harus kemanakah dia pergi kemana dia harus meneduh menangsal perutnya yang lapar Waktu ini biarpun badannya terasa amat linu dan lelah mau tak mau dia harus berdiri juga Waktu ini buat dirinya hanya dua jalan saja untuk melanjutkan hidupnya pergi dari sana Atau tetap berbaring di tempat itu tetapi kedua jalan ini pun harus menempuh bahaya Pada waktu Lim TOU sedang ragu-ragu itulah dari tempat kejauhan secara samar-samar terdengar suara orang yang sedang bersembahyang dan memuji Buddha Suara ini perlahan Sekali tetapi cukup membuat semangat Lim TOU berkobar kembali pikirannya Di tengah selat yang begitu sunyi begini liarnya bagaimana bisa ada suara sembahyangan jika didengar dari suara itu di sekitar tempat ini pasti ada kelenting Berpikir sampai di sini matanya mulai berkeliaran memandang sekeliling tempat itu Walaupun waktu ini cuaca sangat gelap tapi dia bisa melihat sekitar tempat itu dengan amat jelas Hal ini disebabkan latihan yang diperoleh secara tidak sengaja sewaktu dikurung di dalam gua gelap di atas puncak Giyoklian Hong Tetapi walaupun sudah dipandang beberapa waktu Jangan dikata kelenting sakalipun bayangannya juga tidak tampak Tetapi dia tidak menjadi putus asa, di saat ini dia membutuhkan tempat berteduh, tempat untuk mendahar karenanya dengan lebih teliti lagi Dia pandang dan mendengar benar juga dari samping sebelah kanannya secara samar-samar mulai terdengar kembali suara sembahyangan itu Cepat-cepat dia merabah ke atas dengan mencekal ranting-ranting yang tumbuh di sekeliling tempat itu Untung saja pisau pusaka pemberian gadis cantik pengengon kambing masih ada sehingga banyak membantu gerakannya kali ini Beberapa saat kemudian mendadak tempat yang diinjak berubah Tangguya tangga batu yang masih utuh muncul di hadapannya Walaupun waktu ini tangga-tangga batu itu tertutup oleh rumput tetapi keadaannya amat bersih dan terawat Melihat hal Telim TOU segera sadar di tempat itu pasti ada penghuninya Ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah Semakin dia berjalan dengan mengikuti tangga-tangga batu itu suara sembahyangan tersebut semakin terdengar jelas Bahkan bisa terdengar setiap kata-kata yang diucapkan suara orang itu Amat rendah dan berat bahkan memiliki suatu daya tarik yang menghidikan Waktu ini Lim TOU betul-betul merasa lapar dan dahaga ditambah lagi mendengar suara sembahyangan yang mempunyai daya pengaruh aneh Kontan saja badannya mulai terhuyung-huyung dan jatuh terduduk Cepat-cepat dia duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya dengan mengikuti petunjuk dari kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng dalam bagian pernapasan Tidak selang lama kemudian seluruh badannya mulai terasa menjadi segar dan bertenaga kembali Tetapi pada saat itu juga terdengar suara jeritan serta cip-citan kera-kera yang amat santar Kemudian disusul dengan suara berlarinya kera-kera itu untuk menyembunyikan dari keempat panjuru Melihat hal ini diam-diam pikir Lim TOU di dalam hatinya Kera-kera itu melarikan diri dengan begitu gugup, apa mungkin sudah kedatangan binatang buas lainnya? Berpikir sampai di sini tanpa terasa hatinya menjadi berdebar dengan amat keras Sedang pisaunya pun dipegang semakin kencang, matanya bagaikan matulang dengan tajam memperhatikan sekeliling tempat itu Mendadak terlihat olehnya dari ujung puncak penyeberangan berkelebat bayangan manusia dengan cepatnya Hanya di dalam sekejap mereka sudah lenyap dari pandangan Lim TOU menjadi melengak Siapa mereka itu pikirnya di dalam hati? Mendadak suara sembahyangan yang tadi terdengar berhenti secara tiba-tiba disusul suara bentakan seseorang dengan nadanya yang amat rendah dan berat Sicu dari mana yang sudah datang tanda tanya? Cepat sebutkan namamu Siapa orang ini pikir Lim TOU dengan amat terperanjat? Jika didengar dari nada suaranya kini dia berada kurang lebih seratus langkah dari tempat aku berdiri sekarang Tetapi bagaimana dia bisa tahu kedatanganku ini? HMM tenaga dalamnya tentu amat sempurna sekali Kalau tidak bagaimana dia bisa tahu tempat persembunyianku? Lebih baik aku keluar saja untuk minta bertemu Baru saja dia mau keluar dari tempat persembunyiannya Mendadak suara tertawa yang amat panjang memekikan telinga kemudian disusul jawaban dari seseorang Pengemis busuk serta aku Tiat Sie Po Arong Sokan dari daerah Tionggoan ingin bertemu dengan Cie Leong Chu atau penjahat naga merah yang terkenal pada 20 tahun yang lalu Sekali lagi Lim TOU dibuat terperanjat setelah mendengar suara orang itu karena orang itu adalah Tiat Sie Sian Seng serta pengemis pemabok Ada dua orang itu di sini berarti dirinya juga mendapatkan pertolongan karenanya hatinya menjadi amat girang sekali Cepat-cepat dia siap keluar untuk berteriak Tetapi pikirannya segera berubah Pikirnya Lihat-lihat dulu mereka bar dua datang kemari ada urusan apa Karena pandangannya mendadak berubah terlihatlah sebuah selat yang amat kecil muncul di hadapannya Selat itu bentuknya amat aneh sekali dan berbentuk amat sempit sehingga bila dilihat dari atas sangat mirip sebuah retakan kecil di antara dua gunung tinggi Lim TOU merangkak semakin mendekat lagi Terlihatlah sebuah rumah yang amat besar bentuknya muncul di hadapannya Rumah itu tidak mirip sebagai sebuah kelenting Tempat beribadah melainkan sebuah rumah hartawan yang sangat besar dan kokoh Waktu ini di depan pintu rumah berdirilah si pengemis pemabok serta si tiat siepoa sedang di hadapannya berdirilah seorang hwasyogundul dengan bentuk badan tinggi besar Walaupun pandangan metelim TOU amat tajam tetapi waktu ini tak dapat melihat lebih jelas lagi bagaimana bentuk wajah hwasyogundul itu Hanya saja sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam dan menyilaukan saban orang yang memandang ke arahnya Lim TOU tahu orang itu pastilah seorang bulim yang mempunyai kepandain silat yang amat tinggi Dia tak berani berlaku gegabah maka dengan perlahan tubuhnya mundur kembal dua langkah ke belakang Dua langkah untuk menyembunyikan diri Siapa tahu baru saja badannya mundur dua langkah ke belakang muda Dada tubuhnya menginjak suatu benda yang amat iemas dan empuk Cepat-cepat dia tundukkan kepalanya memandangnya Haa sesosok mayat menggeletak di atas tanah Dengan keadaan mengenaskan Lim TOU benar-benar terperanjat melihat keadaan mayat itu Dengan memberanikan diri dia menjongkok di hadapan mayat tersebut dan Mi Ihat lebih jelas lagi Kiranya dia adalah Chiang Bun Jin dari Partai Butong Pei Leng Cengcu adanya Keadaan mayat dari Chiang Bun Jin Butong Pei ini masih segar Hal ini membuktikan baru saja dia binasa belum lama Hanya saja badannya sudah hancur oleh pukulan yang amat hebat Lim TOU segera tahu kalau tempat ini adalah tempat berbahaya Seketika itu juga dia memandang kembali ke arah si pengemis pemabok dan tiat siepua Kelihatan mereka bertiga sedang membicarakan sesuatu Agaknya mereka Berdua tidak mengetahui kalau Leng Cengcu sudah binasa pikirnya Buat apa mereka datang kemari mencari Huo Siogundul itu? Terdengar Huo Siogundul itu dengan suaranya yang amat rendah dan berat Sudah angkat bicara kembali Orang Budiman tak berbohong, kalian kemari ada urusan apa? Si penjahat naga merah sekalipun berupa bajingan besar pada tempo hari tapi kini sudah menjadi pendeta Aku sangat tidak senang melihat kalian beberapa kali datang mengacau ketenangan padaku Terhadap kau kami berdua masih bisa menyebutka sebagai seorang ciampoe Jawab si tiat siepua Tapi kami berdua terang-terangan baru kali ini datang berkunjung Bagaimana kau mengatakan sudah berkali-kali? Omong terus, terang saja kami datang kemari hanya bertujuan pada kitab pusaka tukong pit liuk itu saja Mendengar disebutkannya kitab pusaka tukong pit liuk pikirnya Lim T.O.U. seketika itu juga berkelebat suatu ingatan pikirnya Sewaktu Hek L.O.O. Toa menjelang kematiannya dia pernah menulis sebuah huruf bu dengan darahnya Apa mungkin gunung busan ini yang ditunjuk? Setelah mendengar perkataan dari si tiat siepua ini agaknya si penjahat naga merah dibuat gusar Siapa yang beritahukan urusan ini kepada kalian bentaknya? Selain dia siapa lagi seru tiat siepua sembari memukulkan siepuanya pulang pergi Dia berhenti sebentar lalu sambungnya lagi Tapi, agaknya kitab pusaka tukong pit liuk itu sampai kini belum kau dapatkan, bukan begitu? Saat ini si pengemis pemabok yang berada di sampingnya ikut angkat bicara Haa 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 titik hei tiat siaheng aku tidak percaya siepua rongsokanmu itu bisa begitu lihai Haa haa kalau tidak percaya nanti kau boleh lihat sendiri jawab tiat siepua tertawa terbahak-bahak Kenapa kau tidak pikir bila dia sudah peroleh kitab pusaka tukong pit liuk itu buat apa masih berada di sini? HMM, cukup dengu si penjahat naga merah memotong pembicaraan mereka Walaupun saat ini kitab pusaka tukong pit liuk belum aku dapatkan tapi sudah berada di dalam cengkeramanku Ini hari kalian sudah mengetahui rahasia ini jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Leng ceng cu dari buto upe juga seperti kalian tidak tahu diri kini sudah binasa di tanganku Aku kira kalian berduapun sebentar lagi akan seperti dia Si tiat siepua serta si pengemis pemabok menjadi amat terperanjat bersama-sama tanyanya Apa benar perkataanmu itu hektometer, hektometer, siapa yang menipu kalian? Mendadak dengan disertai suara bentakan yang keras dia melancarkan satu serangan dasyat Lihat serangan Bela'am Suara yang dasyat memecahkan kesunyian menyerang tiat siepua berdua Bersamaan dengan serangan dasyat itu tiat siepua berteriak keras Hei pengemis busuk hati-hati Lim TOU yang bersembunyi di balik batu tahu bahwa di antara mereka bertiga sudah melakukan pertempuran Karenanya dia bergerak lebih mendekat lagi Terlihatlah si penjahat naga merah berdiri tegak di tempat semula sedang si tiat siepua Serta si pengenai pemabok berdiri berpisah Yang satu di sebelah kiri yang lain di sebelah kanan dengan pandangan tajam memandang gerak gerik si penjahat naga merah itu Terdengar si penjabat naga merah itu tertawa dingin lagi Ujarnya Di dalam bulim waktu ini selain Lilo Ojiye Si majikan Elang Sakti serta Elo Ojiang dari partai Kiem Tianpei Seperti Kalian-kalian ini hanya gentong-gentong nasi semua Buat apa hantar kematian dengan siasa Selesai berkatat tangannya dengan mengerahkan tenaga pukulan yang amat dasyat melancarkan satu pukulan hebat Mengarah si tiat siepua yang berada di sebelah kanan Agaknya si tiat siesian Seng tahu bahwa dia bukan tandingannya Badannya dengan cepat melayang dua kaki ke belakang menghindari datangaya serangan tersebut Sedangkan si pengemis pemabok dengan meminjam kesempatan sewaktu dia sedang melancarkan satu serangan ke arah tiat siesian Seng tadi segera melancarkan satu serangan mengarah perutnya Siapa tahu si penjahat naga merah sama sekali tak menganggu beris datangnya serangan itu Menanti serangan tersebut hampir mengenai tubuhnya mendadak si penjahat naga merah mengebutkan ujung bajunya Hei pengemis tua, jangan teriak si tiat siesian Seng ketika melihat keadaan yang sangat kritis itu Tapi keadaan sudah terlambat Tubuh si pengemis pemabok seketika itu juga dipukul mundur 7-8 langkah ke belakang oleh serangan tak berwujud itu Tanpa terasa Lim T.O.U merasa khawatir juga atas keselamatan si pengemis pemabok Agaknya dia sudah terluka parah oleh serangan itu Begitu badannya mundur ke belakang dengan terbuyung-huyung kemudian jatuh duduk ke tanah Tidak bergerak lagi Hal ini jauh berada di luar dugaan semua orang Lim T.O.U sendiri juga amat terperanjat Dia sama sekali tidak menduga kepandaian silat dari si penjahat naga merah bisa begitu lihainya Bersamaan pula dia merasa cemas terhadap keselamatan dari si pengemis pemabok Kini dia sudah jatuh terduduk Jika misalnya si penjahat naga merah melancarkan satu serangan kembali Apa yang akan terjadi atas diri si pengemis pemabok? Untung saja si penjahat naga merah tidak melakukan hal ini Mendadak dia putar badannya mendesak ke arah si Tiat S.E.P.O.A Kali ini habis sudah pikir Lim T.O.U di dalam hati Tadi sekalipun si Tiat S.E.S.Y.A.N. Seng serta si pengemis pemabok bergabung pun masih bukan tandingannya Apalagi kini yang satunya sudah terlaca parah Mana mungkin Tiat S.E.S.Y.A.N. Seng kuat menahan serangannya Mendadak si Tiat S.E.N.N. bersuit panjang dengan amat nyaringnya Sehingga menggetarkan seluruh selat badannya dengan cepat bagaikan kilat melayang dan melarikan diri keluar selat Waktu itu Lim T.O.U sedang memusatkan semua perhatiannya menonton jalannya pertempuran Ketika dilihatnya Tiat S.E.P.O.A melarikan diri ke arahnya cepat-cepat Ketika menyembunyikan dirinya ke samping dan pada saat yang bertepatan pula tubuh Tiat S.E.P.O.A. sudah berkelebat melalui sisi badannya HMMM Kau mau melarikan diri bentak si penjahat naga merah dengan suaranya yang dingin rendah dan amat berat Badannya dengan cepat mengejar dari arah lakang Hanya di dalam sekejap metu kedua bayangan itu sudah lenyap dari pandangan Hariya terdengar suara kera-kera yang ribut berteriak dan melarikan diri di seberang sana Setelah melihat kedua bayangan itu lenyap dari pandangan Barulah Lim T.O.U berani menghunjukkan dirinya untuk menolong diri si pengemis pemabok Badannya dengan cepat bangkit berdiri dari tempat persembunyiannya dan berjalan menuju ke sisi badan si pengemis pemabok Ujarnya Tiam Pue bagaimana keadaan lukamu? Waktu ini si pengemis pemabok sedang duduk bersilah mengerahkan tenaganya untuk menyembuhkan luka yang diseritanya Karena itu terhadap semua perkataan dari Lim T.O.U dia sama sekali tidak mendengarkan Melihat hal ini Lim T.O.U betul-betul menjadi amat cemas sekali Jika tiba-tiba si penjahat naga merah balik kembali apa yang akan terjadi? Terpaksa Lim T.O.U berdiri di sisinya menanti dengan cemas Dia akan menunggu si pengemis pemabok selesai menyembuhkan lukanya untuk kemudian bersama-sama meninggalkan tempat bahaya ini Pandangannya perlahan-lahan dialihkan ke atas bangunan besar di hadapannya Kelihatan rumah itu dibuat dari tembok yang kokoh, pintunya bercat merah dan kelihatan sangat megah sekali Suatu keiuginan untuk tahu segera, muncul meliputi hatinya tanpa terasa iagi dia sudah berjalan mendekati pintu bangunan itu Baru saja kakinya menginjak pintu rumah, segera terilatlah keadaan di dalam ruangan amat bersih sekali Hanya saja secara samar-samar terdengar suara rintihan yang amat perlahan Tanpa terasa Lim T.O.U menjadi tertegun dibuatnya, cepat-cepat dia hentikan langkahnya dan mendengarkan suara itu dengan seluruh perhatiannya Agaknya suara rintihan tersebut berasal dari ruangan sebelah kiri, hatinya segera berpikir dan mengambil keputusan Sedang langkah kakinya pun sudah berputar ke arah sebelah kiri Baru saja berjalan dua langkah, mendadak suara rintihan berubah menjadi perkataan yang tidak jelas Hanya saja suara itu amat lama dan perlahan sehingga Lim T.O.U harus menghentikan langkahnya dan mendengar lebih teliti lagi Lama sekali barulah dia bisa mendengar kata-kata itu Mokutiao Chong Chichieto Mendengar kata-kata itu Lim T.O.U saking terperanjatnya hampir-hampir menjerit kaget Inilah kata-kata atau kod rahasia untuk mendapatkan kitab pusaka Tukong Pit Liok itu Semangatnya tanpa terasa berkobar kembali, cepat-cepat jawabnya Pak Bun Kong Centui Jakeng Selesai dia mengeluarkan kata-kata ini Orang di sebelah sana segera memperkeras suaranya Bahkan kali ini Lim T.O.U sudah mendengar suara itu berasal dari seorang perempuan sambungnya Pek kau liasian potong Ang H.W.E, wuting liau soat tak cuang Siapa kau tanya orang itu lagi? Makan tanpa ikan, pergi tanpa kereta tak punya rumah tinggal Hamba bukan manusia, jawab Lim T.O.U cepat Segera terdengarlah suara orang itu berubah menjadi amat nyaring dan penuh diliputi kegembiraan Oha sudah datang-sudah datang serunya kegirangan Akhirnya, datang juga orangnya, tapi kau bukan Ang H.W.E aku tahu kau bukan tuan penolongku Bukan begitu Tanda tanya sekarang beritahukan kepadaku Apakah tuan penolongku baik-baik saja? Mendengar pertanyaan ini Lim T.O.U betul-betul dibuat bingung Harus memberi jawaban yang bagaimana Akhirnya sesudah berpikir keras beberapa waktu lamanya Barulah sahutnya C.I.B. bernama Lim T.O.U dan Hek L.O.O. Cian P.O.E lah yang perintahkan aku datang kemari Entah bagaimana sebutan dari Cian P.O.E di sana Sekarang berada di mana Apakah C.I.H boleh bertemu? Apakah C.I.H boleh bertemu? Terima kasih